Pada akhir pekan lalu, perhatian publik sempat tertuju pada rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Setelah sekian lama membuat publik bertanya-tanya, Putri Anne akhirnya berbicara pada 26 Oktober kemarin. Dalam unggahan Instagram story-nya, Putri Anne mengisyaratkan bahwa hubungannya dengan Arya memang telah berakhir. Dalam curhatannya, dia mengucapkan rasa terima kasih kepada para sahabat yang tetap berada di sisinya dengan netral meskipun pernikahannya telah kandas. Sebagai seorang ibu satu anak, Putri Anne merasa sangat bersyukur memiliki sahabat-sahabat yang tidak menghakiminya dan terus mendukungnya sepanjang waktu. Setelah Putri Anne memberikan klarifikasi mengenai hubungannya, publik dikejutkan dengan unggahan dari Arya Saloka dan Amanda Manopo di Instagram. Baru-baru ini viral, sebuah unggahan milik Amanda Manopo dan Arya Saloka yang diduga mempunyai hubungan asmara di balik kamera. Unggahan eksklusif Amanda Manopo dan Arya Saloka terungkap ke publik pada Kamis 31 Oktober 2024. Salah satu akun yang membocorkan konten tersebut adalah Aime Laini di Instagram. Berdasarkan unggahan Instagram story milik keduanya yang kini tersebar, Arya Saloka dan Amanda Manopo sama-sama membagikan sebuah potret bunga mawar putih yang dihias begitu cantik. Semoga filmnya box office. Tulis Arya Saloka di keterangannya. Muncul dugaan di kalangan warganet bahwa Arya Saloka adalah pengirim bunga tersebut untuk Amanda Manopo. Terutama karena Amanda baru saja melakukan promosi film terbarunya bila esok ibu tiada yang disutradarai oleh Mbak Im Wong. Sama seperti Arya Saloka, Amanda Manopo mengungkapkan perasaan cinta kepada sosok yang memberikan dirinya bunga. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada caption yang ditulisnya. I love you. Tulis Amanda Manopo dikutip pada Jumat 1 November 2024. Unggahan keduanya pun lantas menuai banyak reaksi dari netizen. Banyak yang merasa terkejut dengan unggahan mereka yang terlihat senada. Pasalnya, hubungan keduanya tidak banyak berkeliaran di media sosial. Tak heran jika banyak yang mencibir hubungan keduanya. Gosip jika mereka berselingkuh di belakang Putri Ana saat Arya Saloka masih berstatus menjadi suami pun kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Baru kali ini hubungan gak bener banyak yang support. Tulis netizen. Bener kata Putri Ana, gak usah repot-repot kuar-kuar, ntar kebuka sendiri. Imbuh lainnya. Sebelumnya, Amanda Manopo dan Arya juga kedapatan datang ke acara Festival Film Busan 2024. Keduanya memakai masker namun tetap ada netizen yang merekam kebersamaan keduanya. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you!